Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalam ala rasulillah Alhamdulillah sahabat yang berbahagia Semua kita ada dalam hidayah dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah pada kesempatan hari ini Kita akan mengeksplorasi, mengkaji kembali kitab Usul Pitafsir Karangan Muhammad Ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan masuk kembali Ke subtema pembahasan Umumul lafdi wa khususi sababi Yaitu keumuman suatu lafaz dan kehususan suatu sebab Yang dimana di dalam ayat Al-Quran Ada sebuah redaksi yang umum Yang dimana redaksi umum itu Mencakup siapapun itu yang menjadi kaum muslimin Bisa masuk ke dalam hukum tersebut Kenapa? Karena keumuman lafaznya Walaupun sebab dari turunnya ayat Al-Quran itu berkaitan terhadap Berkaitan dengan seseorang yang khusus Nah maka disini kita akan mendapat sebuah hikmah Sebuah ilmu yang baru Mari kita simak penjelasan dari Muhammad Ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Apabila suatu ayat diturunkan dengan sebab yang khusus Dengan sebab personal sahabat secara pribadi Walaf duha amun Mencakup secara personal Kepada sahabat tertentu Walikul lima iya tanawaluhu lafduhu Dan mencakup juga segala sesuatu yang masuk kepada lafaz tersebut Maka disini Ada sebuah hikmah yang terpendam Jadi keumuman lafaz ini Justru bisa memberikan sebuah kejelasan Untuk siapapun nanti Baik di jaman para sahabat Ataupun dari generasi ke generasi sampai sekarang Yang termasuk kepada kategori Yang diungkap dalam ayat tersebut Yang bersifat umum Maka semuanya bisa masuk ke sana Li'anal Qur'ana nuzila tashriyan Karena sesungguhnya Hakikat dari Al-Quran itu adalah Diturunkan tashriyan Membawa sebuah syariat Membawa suatu aturan Maka jikalau kita Mengambil sebuah hukum Berkaitan dengan personal seorang sahabat Ayat ini diturunkan untuk sahabat A Terhadap kasus ini Udah selesai Maka jikalau pola pikirnya seperti itu Maka fungsi Al-Quran Sebagai undang-undang Fungsi Al-Quran Sebagai syariat Sebagai pedoman hidup Maka sangat sempit dan sangat kerdil Maka disini Poinnya adalah Kita mengambil hikmah Hukum Ilmu dan hal yang berkaitan Dengan ayat Al-Quran Secara umum Dan Siapapun itu yang termasuk Kedalam kategori ayat tersebut Jadi Keumumannya itu Kita amalkan untuk siapapun Walaupun Sebabnya itu Khusus Terhadap personal Seorang sahabat Katakan sahabat A Tetapi Hukumnya itu Akan menjadi meluas Kenapa? Karena Hakikat dari Al-Quran itu Adalah Bukan Turun untuk Personal pribadi saja Tetapi Al-Quran itu Turun untuk Semua Umat Untuk semua Manusia Maka aturan-aturannya pun Berlaku Khususnya untuk Kaum muslimin Lijamil Ummati Fakanat Ibaratu Bi umumi Lafdihi La Bi khususi Sababihi Maka Oleh karena itu Oleh karena Al-Quran ini Menjadi sebuah Pedoman kehidupan Untuk Semua umat Untuk Manusia seutuhnya Maka Fakanat Ibaratun Maka Diksi suatu Kata itu Harus dilihat Harus dinilai Bi umumi Lafdihi Dengan Keumuman Lafadznya Itu yang harus kita Cermati Itu yang harus kita Lihat Itu yang harus kita Nilai Bi umumi Lafdihi La Bi khususi Sababihi Bukan karena Kehususan Sebabnya Ya Oke lah Untuk secara Pengetahuan Kita pun Ya perlu tahu Ayat ini Diturunkan Asbabun Nuzulnya Seperti apa Tetapi Asbabun Nuzul yang Spesifik Pada Seseorang Sahabat Yang mengakibatkan Sebab Ayat Al-Quran Itu turun Ya itu Sebagai wawasan Kita Tetapi Secara Status Hukum Maka itu Berlaku Untuk Semuanya Misal Luda Lika Apa sih Contohnya Contohnya Adalah Ayat Tentang Lian Atau Saling Mengutuknya Suami Istri Karena Suami Mempunyai Sebuah Anggapan Mempunyai Sebuah Persepsi Analisa Bahwa Isti tercintanya Sudah Berbuat Yang tidak Tidak Sudah Berbuat Zina Katakan Dengan Orang Lain Maka Berkaitan Dengan Ayat Lian Yaitu Firman Allah Maka Orang-orang Yang mereka Menuduh Istri-istri Mereka Dengan Berbuat Kepasikan Dengan Berbuat Zina Tetapi Mereka Tidak Mempunyai Saksi Yang Menguatkan Tuduhan Mereka Kecuali Diri Mereka Sendiri Ya Ilah Kauhli Sampai Firman Allah Ta'ala Ingkana Minas Sadikin Jikalau Dia Termasuk Orang-orang Yang Benar Ingkana Minas Sadikin Dia Termasuk Orang-orang Yang Benar Surah Surat An-Nur Ayat 6-9 Fafi Sahih Bukhari Maka Dalam Hadis Sahih Bukhari Min Hadis Ibni Abbas Radiyallahu Anhumah Hadis Dari Ibnu Abbas Semoga Allah Meridoi Keduanya Menceritakan Menceritakan An-Nah Hilala Ibna Umayyata Kodafa Imru'atahu Jadi Sesungguhnya Hilal Ibna Umayyah Dia Menuduh Istrinya Indah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di hadapan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Berbuat Mesum Bisyurik Bisyurik Ibni Sahma Dengan Shuraik Ibni Sahma Fakala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Albayyinatu Datangkanlah Bukti Wahai Hilal Ibnu Umayyata Au Hadun Fidahriqa Jikalau Kamu Tidak Mampu Mendatangkan Bukti Maka Hadun Fidahriqa Maka Kamu Akan Mendapatkan Had Fakala Hilal Maka Hilal Berkata Walladhi Ba'asaka Bilhaq Inni Laqshadikun Walladhi Ba'asaka Dan Demi Yang Zat Yang Mengutusmu Bilhaqin Dengan Kebenaran Inni Laqshadikun Sesungguhnya Aku Adalah Orang Yang Jujur Layun Zilanna Allahu Mayubarri U Bahri Maka Sungguh Allah Akan Fal Yunazil Fal Yunazil Lann Allahu Maka Sungguh Allah Akan Menurunkan Ayat Yang Membebaskanku Dari Hukuman Had Tersebut Kenapa Karena Disini Hilal Tidak Mempunyai Saksi Tetapi Dia Mempunyai Sebuah Analisa Maka Kata Rasulullah Datangkanlah Bukti Wah Hilal Jika Tidak Ada Bukti Maka Kamu Akan Dihad Yaitu Dicambuk Selanjutnya Dan Diturunkan Kepadanya Surah Nur Tadi Ayat 6 Sampai 9 Dan Orang Yang Menuduh Istrinya Telah Berbuat Mesum Sampai Dengan Bahwa Sesungguhnya Dia Orang Orang Yang Benar Orang Yang Jujur Al-Hadis Nah Disini Kita Dapati Sebuah Poin Yang Berharga Bahwa Ayat Tentang Lian Saling Melaknat Antara Suami Dan Istri Itu Asbab Nuzulnya Itu Spesifik Yaitu Berkaitan Dengan Hilal Ibn Umayyah Tetapi Nanti Status Hukumnya Itu Diterapkan Kepada Semua Kaum Muslimin Secara Umum Kenapa Karena Al-Quran Itu Bukan Secara Personal Untuk Untuk Pribadi Sahabat Tetapi Al-Quran Menjadi Sebuah Pendoman Untuk Seluruh Umat Manusia Untuk Kau Muslimin Fahadihi Ayatu Nazalat Bisababi Qadfi Hilali Ibni Umayyata Li Imro'atihi Maka Ayat-ayat Ini Turun Dengan Sebab Tuduhan Sahabat Hilal Ibnu Umayyah Kepada Istrinya Lakin Hukmaha Akan Tetapi Hukumnya Syamilun Lahu Mencakup Untuk Dirinya Yaitu Untuk Hilal Dan Wali Gairihi Dan Yang Lainnya Bidalilin Marawahu Bukhari Dengan Landasan Dalil Bidalilin Marawahu Bukhari Berdasarkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dari Hadis Sahal Ibnu Sa'ad Semoga Allah Meridoinya Sesungguhnya Umair Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dia berkata Jadi seorang laki-laki Mendapati Di sisi Perempuan Di sisi Istrinya itu Seorang laki-laki Asing Berkhalwat Berduaan Tanpa Mahrum Apakah Dia harus Membunuhnya Kemudian Kalian Membunuh Dia Atau Bagaimana Apa yang Harus Dia lakukan Pakola Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Maka Sungguh Allah Telah Menurunkan Ayat Al-Quran Berkaitan Dengan Kamu Dan Istrimu Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Bila Mula'ana Untuk Saling Melaknat Dalam Artian Seperti Mubahala Saling Bersumpah Bahwa Dia yang Benar Dan Istrinya Yang Salah Dan Sebaliknya Sesuai Dengan Apa yang Sudah Allah Jelaskan Di Dalam Al-Quran Maka Suami Melaknat Istrinya Al-Hadis Faja'ala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadikan Hukma Hadhil Ayati Hukum Ayat Ini Syamilan Lehilal Ibni Umayyata Ya Mencakup Hilal Ibni Umayyah Berkaitan Dengan Kasusnya Wagairi Dan Yang Lainnya Jadi Diterapkan Hukum Yang Sama Nah Gambaran Lian Secara Sederhana Itu adalah Seorang Suami Yang Menuduh Istrinya Telah Berbuat Mesum Dan Istrinya Juga Istilahnya Dia Tidak Mengakui Maka Disanalah Ada Sebuah Lian Atau Saling Melaknat Hal Ini Digambarkan Dalam Surah Nur Ayat 2 Sampai Ayat 9 Dan Orang-orang Yang Menuduh Istrinya Tanpa Suatu Saksi Saksi Kecuali Diri Mereka Sendiri Maka Hendaklah Dia Bersyahadat Hendaklah Dia Bersaksi Dengan Empat Kali Dengan Empat Kali Apa Istilahnya Itu Bersyahadat Bersaksi Bahwa Demi Allah Sesungguhnya Dia Orang Yang Benar Sampai Empat Kali Wal-khamis Satu Dan Yang Kelima Sesungguhnya Laknat Allah Atasnya Jikalau Dia Berdusta Maka Istrinya Melakukan Hal Yang Sama Bersaksi Bersaksi 40 Kali Saksian Dengan Menyebut Nama Allah Sesungguhnya Suaminya Itu Berdusta Dengan Tuduhannya Dan Yang Kelimanya Sesungguhnya Kemurkaan Allah Atasnya Jika Suaminya Itu Termasuk Orang Yang Jujur Orang Yang Benar Nah Ini Gambaran Secara Sekilas Tentang Gambaran Lian Poinnya Adalah Kembali Ke Yang Tadi Bahwa Ibaratu Bi Umum Milafdi Labi Khosusi Sababi Jadi Sebuah Diksi Kalimat Atau Diksi Kata Di Dalam Ayat Al-Quran Itu Dilihat Dari Keumuman Lafaznya Bukan Kehususan Sebabnya Dan Hukumnya Diterapkan Untuk Semuanya Oke Demikian Sahabat Insyaallah Kita Lanjutkan Ke Subtema Selanjutnya Yaitu Ayat Makiah Dan Ayat Madaniah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai